Halo sahabat, terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. 5 jenis anjing yang sebaiknya jangan dipelihara oleh pemula, karena kelima anjing ini memerlukan perhatian yang lebih loh. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kamu subscribe dulu ya, agar kamu gak ketinggalan update terbaru dari channel yang satu ini. Anjing merupakan salah satu hewan yang lajin menjadi peliharaan manusia. Eksistensi anjing sebagai peliharaan manusia sudah ada bahkan sejak jaman dulu. Mereka dikenalkan keloyalannya pada pemilik. Mereka akan senantiasa setia pada majikannya sampai kapanpun. Bahkan dalam beberapa kasus dapat merasakan kesedihan yang mendalam jika ditinggal oleh sang pemilik. Maka tidak heran ada ungkapan bahwa anjing merupakan sahabat manusia. Di dunia ini ada berbagai macam jenis anjing yang memiliki keunikannya masing-masing. Mereka pun kemudian diklasifikasikan sesuai dengan ciri-ciri tertentu. Mulai dari ukuran, garis keturunan, hingga temperamen anjing tersebut. Klasifikasi tersebut tak jarang menjadi tolak ukur bagi keluarga yang ingin memelihara seekor anjing. Nah, di antara banyaknya jenis anjing yang ada di luar sana, ternyata ada lho beberapa jenis anjing yang kurang cocok jika dipelihara oleh seorang pemula. Kira-kira jenis anjing apa saja ya? Pertama, Rottweiler Sekilas anjing ini nampak sangat garang. Akan tetapi, jenis anjing Rottweiler merupakan salah satu jenis anjing yang paling setia dengan pemiliknya. Biasanya, anjing jenis ini digunakan sebagai penjaga rumah karena ketangguhan dan kekuatannya yang luar biasa. Meskipun dia amat setia pada pemiliknya, Rottweiler dikenal sebagai anjing yang cukup agresif, terlebih jika ia merasa teritorinya sedang terancam. Anjing ini juga tidak segan untuk menyerang anjing lain jika tidak diewasi dengan benar. Olah sebab itu, buat kamu yang masih pemula dan tidak punya banyak waktu untuk mengawasi si Rottweiler, ada baiknya kamu mengurungkan niat untuk mengadopsi mereka ya. Kedua, Doberman Pinscher Anjing bertampang menyeramkan ini juga sering dijadikan pilihan utama sebagai penjaga rumah. Bahkan, beberapa orang menganggap kalau Doberman merupakan salah satu dari anjing penjaga terbaik. Hal tersebut, karena jenis anjing ini cenderung lebih pandai mengontrol omosinya. Ia hanya akan bersikap agresif hanya jika benar-benar merasa terancam. Akan tetapi, anjing ini memiliki energi besar dan sangat aktif, sehingga pemilik anjing ini harus benar-benar pandai menguras energi dari anjing ini tiap harinya. Nah, oleh sebab itu, sebagai pemula ada baiknya untuk tidak memulai memelihara anjing jenis ini jika belum tahu bagaimana cara merawatnya dengan benar. Ketiga, Pitbull Terrier Anjing favorit orang Amerika namun menjadi momok di Indonesia. Anjing jenis Pitbull Terrier seringkali dianggap sebagai anjing yang galak dan menyeramkan di Indonesia. Meskipun begitu, anjing ini sebenarnya bisa dipelihara sebagai anjing rumahan. Dengan kekuatannya yang besar, jika kamu seorang pemula tetap memaksa untuk memelihara anjing ini, pasti bakal kerepotan, deh. Keempat, German Shepherd Anjing jenis German Shepherd seringkali kita jumpai dalam tim kepolisian maupun militer sebagai anggota untuk mengidentifikasi sesuatu, misal bom atau ubat obatan terlarang. Jenis anjing ini memang lebih sering dimanfaatkan sebagai anjing kepolisian atau anjing penggembala sesuai dengan namanya Shepherd daripada sebagai anjing peliharaan. Kesulitan dalam pemeliharaan anjing ini mirip-mirip seperti Doberman. Ia memang tidak terlalu agresif. Akan tetapi jika tidak piawai dalam melatihnya sejak kecil anjing ini, bisa menjadi berbahaya bagi orang di sekitarnya karena karakternya yang suka menggigit. Oleh sebab itu, sebisa mungkin hindari memelihara anjing ini jika belum siap untuk melatihnya dengan benar ya. Kelima, Great Dean Anjing dengan ukuran luar biasa ini memang memiliki temperamen yang baik. Ia jarang menggonggong jika tidak terprovokasi. Mereka juga loyal pada pemilik dan senang bermain dengan anak kecil. Akan tetapi, bagi pemula sebaiknya tidak mulai memelihara anjing dengan ukuran besar. Hal tersebut karena Great Dean memiliki tenaga besar yang harus dihadapi dengan benar oleh pemilik. Selain itu, dengan ukuran besar dan tampang menyeramkan, memelihara anjing ini tentunya akan membuat tetangga sekitar takut jika lewat rumahmu, bukan? Itu dia kelima anjing yang sebaiknya dihindari bagi pemula. Tidak selamanya pemula harus menghindari untuk memelihara jenis-jenis anjing tersebut. Terima kasih telah menonton!